Oke, kira-kira gimana sih untuk hasil tes FPS dari senapan Predator Black Army Phantom Full CNC dan kira-kira seberapa irit power dari senapan ini kita buktikan di video kali ini Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman berdealer, salam berdealer, salam satu laras Jumpa kembali di channel Sobat berdealer, kali ini saya kembali menyapa kalian semua dimanapun kalian berada dan kali ini kita akan coba untuk uji tes FPS dari senapan Black Army Phantom Full CNC ini Senapan bocap ini cukup banyak peminatnya Jadi bagi yang masih ragu untuk membeli kita akan buatkan tes pembuktian terkait power FPS dan juga keiritan anginnya Jadi untuk teman-teman yang penasaran silahkan tonton videonya dari awal sampai habis Oke, langsung saja kali ini kita gunakan juga mimis Hercules ya teman-teman Kita gunakan mimis Hercules Langsung saja kita eksekusi Oke, untuk tembakan yang pertama Tembakan yang ke-2 Untuk tembakan yang ke-3 4 Tembakan yang ke-5 Tembakan yang ke-6 Tembakan yang ke-7 Tembakan yang ke-8 Tembakan yang ke-9 Tembakan yang ke-10 Oke, tembakan yang ke-11 Tembakan yang ke-12 Tembakan yang ke-13 Tembakan yang ke-14 Tembakan yang ke-15 Tembakan yang ke-16 Oke, tembakan yang ke-17 Tembakan yang ke-18 Tembakan yang ke-19 Dan tembakan yang ke-20 Oke, teman-teman Nah di 20 kali tembakan kita lihat anginnya masih sekitar Masih sekitar 1.700 PSI ya Berkurang 1.000 PSI sudah Oke jadi anginnya sudah berkurang sekitar 1.000 PSI Kita sudah 20 kali tembakan ya Seperti itu Oke teman-teman jadi begitu untuk hasil FPS dan juga tes konsumsi angin dari senapan ini Cukup lumayan oke juga untuk hasilnya Untuk kalian yang ingin beli bisa untuk langsung order sekarang juga ke CS kami ya Untuk harganya sendiri kita lagi ada promo 4,4 juta rupiah untuk unit only Dan juga di harga 4,7 juta rupiah untuk full set telescope Jadi untuk promo terbatas jadi jangan sampai kehabisan jangan sampai ketinggalan ya Dan mungkin video tadi bisa membantu kalian dalam mengatasi keraguan dalam membeli senapan ini Mungkin bisa jadi bahan referensi dan juga pertimbangan sebelum beli unitnya ya Kira-kira irit gaknya Itu kalian nanti bisa simpulkan sendiri ya Tadi videonya seperti apa Dan kalau mungkin dirasa kok kurang irit lagi untuk anginnya Kalian bisa setting juga pada setelan power yang ada pada bagian belakang sini ya Seperti itu Oke teman-teman mungkin gitu dulu aja untuk bahasa-bahasinya kali ini Mungkin gitu aja untuk tes pembuktiannya semoga bermanfaat untuk teman-teman beli lar Dan sekian informasinya Terima kasih banyak dan salam satelaras Terima kasih